Terima kasih telah menonton Siap untuk tertawa, ayo kita mulai Mari kita mulai dengan anggota terbaru dari komunitas kita Bahkan yang paling kecil pun sudah mengerti permainan mana yang layak untuk waktu mereka Aku suka semangatnya, wow Teruskan kawan, begitu kamu tahu caranya mengetuk lebih cepat itu akan lebih menyenangkan Mungkin kamu bahkan bisa mencapai tingkat seperti pro disini Wow, inilah yang terjadi saat kamu memaksimalkan hamstermu Hamster raksasa ini benar-benar tahu cara mengetuk, wow Sementara sebagian orang mempelajarinya dari awal Yang lain terjun ke dunia mata uang kripto secara kebetulan Berikut adalah salah satu contohnya yang kamu kirimkan kepadaku Aku lupa pernah membeli koin di Revolut beberapa waktu lalu Dan tiba-tiba ketika melihatnya, aku menjadi ratu kripto Selamat, ini hanya terjadi disini bersama kami Aku paham sepenuhnya dengan perasaannya yang mungkin hanya bisa diungkapkan seperti ini Kami para hamster sangat suka bersenang-senang Tapi tetap saja, ketika nilai mata uang kriptomu tiba-tiba meroket Itu juga sangat luar biasa Kuncinya adalah menjual pada waktu yang tepat Dan sungguh tidak masalah dalam situasi apapun kamu berada saat itu Tertawa karena video yang bagus selalu menyenangkan Tapi penting juga untuk menghabiskan waktu dengan produktif Jadi mari kita regangkan otak kita sedikit dan selesaikan teka-teki ini Allison tersesat di hutan dan menjumpai sebuah kabin Dia masuk ke kabin itu dan melihat seorang penyihir yang sama sekali tidak jahat Penyihir itu bahkan berjanji untuk membantu Allison menemukan jalan pulang Jika dia bisa memecahkan teka-tekinya Penyihir itu bertanya kepada Allison Ruangan, apa yang tidak bisa kamu masuki maupun tinggalkan Allison cerdik dan memberikan jawaban yang benar Apa kamu tahu? Penyihir itu memang tidak jahat Dia bahkan memberi kita petunjuk Lihat jamur yang dipegangnya Benar sekali, jawabannya adalah mushroom Oke, mari kita lanjut menikmati video lucu kalian Semua CEO tahu bahwa transaksi kripto bisa berisiko Jadi penting untuk bersiap Wah, menurutku persiapan ini setingkat kripto rocky Hehehe, meski begitu Kamu juga memerlukan sedikit keberuntungan Dan risikonya tetap ada Jadi apa ini benar-benar sepadan? Oh ya, itu sangat sepadan Jika kamu cukup kuat Dan sekarang sebuah video dari kehidupan sehari-hari Untuk berjaga-jaga kalau kamu kehabisan topik pembicaraan Apa kabar? Tidak ada yang menarik Sama seperti biasanya Apa yang terjadi di dunia kripto? Hehehe, kamu bisa langsung tahu Apa yang menarik minat teman berbulu kita Tolong bagikan video lain dengan lebih banyak detail Kami semua sangat ingin melihatnya Risiko tidak hanya ada di dunia kripto Tapi juga dalam kehidupan sehari-hari Dan itu bahkan lebih buruk jika kamu menghadapi keduanya Saat kamu dirampok di jalan dan si perampok berkata Buka dompet kriptomu Membayangkannya saja sudah menakutkan Mari berharap para hamster hanya melihat hal-hal seperti itu di meme Gak tahu ya kalau kamu Tapi ibuku selalu memarahiku Kalau aku duduk di depan komputer terlalu lama Dia pikir aku lagi main game Tapi ini bukti bahwa ada sesuatu yang bahkan Lebih menyenangkan untuk dilakukan Wow, sepertinya CEO ini bisa melihat masa depan Bagikan rahasiamu dengan yang lain Karena lebih seru kalau rame-rame Selanjutnya, teka-teki menarik lainnya Dan aku yakin semua orang di sini siap menunjukkan kecerdasannya Ayo mulai Seorang petugas polisi menerima surat anonim Tentang perampokan terencana di salah satu museum di New York Untuk mencegah kejahatan tersebut Dia perlu mencari tahu bulan saat perampokan itu direncanakan Kemudian, dia berhasil mendapatkan petunjuk Itu adalah catatan yang berisi informasi terenkripsi Petugas tidak bisa memecahkan teka-teki tersebut Jadi dia meminta bantuan detektif Bulan apa yang terenkripsi dalam catatan itu? Berkat detektif, solusinya ditemukan Huruf pertama dari kata jar adalah J Dalam kata ukulele, huruf pertamanya U Nuget, N Dan eggplant dimulai dengan E Jawaban yang benar adalah Juni Kita semua ingat saat pertama kali terjun ke dunia mata uang kripto Dan tentu saja langkah pertama adalah registrasi Saat kamu menjalani verifikasi di bursa kripto Saat aku menjalani verifikasi Pipiku tidak muat dalam bingke Jadi aku agak kesulitan juga Dan kemudian muncul kekhawatiran yang dihadapi oleh semua pemula Setiap kali aku mengirimkan sejumlah besar kripto tanpa melakukan tes Dan itu sampai dengan selamat Tapi yang paling penting adalah untuk tidak terlalu khawatir Bagaimanapun hal utama dalam komunitas kita adalah untuk bersenang-senang Penting untuk mengingat itu teman-teman Dan seiring waktu setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi ahli kripto yang sebenarnya Wow 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 kecepatan itu sungguh menakjubkan Bagaimana mungkin kalkulator itu belum terbakar Dan setelah kita menguasai semuanya Ada baiknya kita berbagi pengetahuan kita dengan mereka yang masih belum tahu cara menggunakan kripto Dan menurut teman-teman CEO kami itu tampak seperti ini Hahaha itu lucu sekali Tapi tetap saja menurutku para hamster terlihat jauh lebih lucu Setuju kan? Oke saatnya untuk teka teki terakhir hari ini Sayang sekali teka tekinya cuma sedikit Jadi mari kita nikmati proses berpikir ini sepenuhnya Ayo mulai Adi Sherlock pada hari musim panas yang terik Eric, Samantha, dan Charlotte sedang bermain bola voli pantai Tiba-tiba salah satu dari mereka mengajak yang lain untuk berenang Namun salah satu dari mereka tidak bisa ikut karena dia adalah robot Menurutmu siapa yang bukan manusia? Samentah Pertama, dia satu-satunya yang kulitnya tidak mencoklat dan tidak berkeringat di bawah sinar matahari Kedua, yang terlihat seperti hiasan simple yang tergantung di lehernya Itu sebenarnya adalah port USB Mungkin dia menggunakannya untuk mengisi ulang daya Kami sudah melihat trader yang terampil Tapi ada juga orang yang suka petualangan Ini salah satunya Wow, sepertinya Crypto Rocky Kita kembali, kami mendukungmu Jangan lupa untuk bersenang-senang Di antara CEO kami, ada tradisi saling membantu Dan itu adalah sesuatu yang benar-benar harus kita hargai Mungkin teman bebulu kita lebih tahu Kadang-kadang, lebih baik tidak terburu-buru atau hal-hal seperti ini bisa terjadi Dan ketika keberuntungan ada di pihakmu Kamu perlu tahu bagaimana merayakannya Misalnya, seorang CEO mengirimkan kepada kami contoh dalam situasi seperti itu Ini aku dan para saudara CryptoKu saat hashtag BTC naik 5% Dan sekarang, mari kita lihat bagaimana teman-teman hamster kita menghabiskan waktu mereka di rumah dengan bodeka berbulu mereka Astaga, itu kilat atau hantu sungguhan Bagaimanapun, punya hewan lucu di dekatmu itu seru Mereka selalu membuat segalanya lebih baik Teman-teman yang lain lebih suka bermain game komputer di waktu luang mereka Namun itu tidak berarti kamu harus pergi tanpa hamster kesayanganmu, hehe Yang penting adalah mencari cara untuk mencairkan koin yang sudah dikumpulkan tersebut nantinya Saatnya untuk menentukan pemenang dari episode hari ini Semoga keadilan yang lembut menyertai kita Ayo mulai Hanya karena kelucuannya, aku memberi si kecil ini level emas Terus berusaha kawan, dan aku yakin kamu akan cepat sukses Untuk CryptoRocky, aku memberinya level epic untuk persiapannya yang epic Aku berjanji akan mengupgrademu saat kita melihat hasil dari latihan ini Aku akan memberikan pasangan ini level legendaris Karena mereka tetap bersama apapun yang terjadi Dan penghargaan tertinggi hari ini jatuh kepada teman kita dengan kalkulator Itu benar-benar keterampilan yang keren Aku beri level master untukmu, selamat Ya teman-teman, kita bersenang-senang hari ini Terus kirimkan meme dan video lucu kalian Supaya kami bisa terus membagikannya dengan kalian Sekarang saatnya beristirahat dan mengisi ulang tenaga Agar kita siap untuk petualangan Crypto baru besok pagi Jangan lupa dengan tugas harian, sandi, dan kombo kalian Bagikan video ini dengan teman-teman Terus ketuk hamster itu Dan tentu saja bersenang-senang lah Sampai jumpa di episode berikutnya Dan ingat satu untuk semua dan semua untuk satu Tam-tam-tadam